kali ini kita mau membuat drat untuk kran air ya teman-teman yang ingin tahu caranya ikuti aja video ini sampai selesai kita berbagi ilmu oke teman-teman di sini saya ada contoh ya ini pipa paralon bekas ya jadi ceritanya kan kita mau bikin drat ya di sini juga ada satu buah kran air yang modelnya seperti ini nah jadi kalau misalnya kran itu kan tidak semua sama ya jadi ada beberapa perbedaan ya kemudian untuk bagian drat ini kita akan buat caranya cukup mudah teman-teman ya Oke jadi disini ada contoh Oh tipe paralon bekas ya Nah ini kalau misalnya teman-teman punya di rumah seperti ini ya atau kita sambung seperti ini enggak papa ini kan masih kosong jadi kita bisa masukin ke sini untuk nanti posisi hidratnya bisa seperti ini ya kira-kira ya nantinya ya Nah kalau sudah jadi mungkin begini yang kira-kira Oke jadi disini kita manfaatkan disini aja jadi pipa ini kita boleh potong segini nggak papa ya saya berikan contoh aja ya teman-teman cuma kalau ini kalau misalnya drat karena model gini model ratnya begini kan ini masih longgar ya close longgar kan ini nah jadi kita ambil pipa lagi jadi semuanya kita pakai pipa saja Nah kita coak di tengah seperti ini nah pipa juga ya sama kemudian ini kita masukin ke dalam sini ya masukin sampai ke dalam jadi usahakan ini di lepas sampai masuk sampai pelot ke dalam ya seperti nah seperti ini kira-kira ya udah masukkan nah baru kita dorong ke dalam nah ya keratakan nah kemudian ini kita akan buat dratnya yang kita bikin drat disini nah ini kan belum bisa masuk 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 ya karena belum ada dratkan dan masih sempit Oke caranya begini kalau bisa teman-teman punya blower atau head dryer yang agak panas bisa ya Hai contohnya saya pakai ini atau teman-teman bisa juga pakai api kompor gas jadi kita panaskan disini ya ya wajib ini terpanaskan kita kalau sudah panas disini baru kita akan buat drat baru kita ulang-ulang sampai nanti dratnya betul-betul terbentuk dengan rapi jadi tidak boleh juga kita dalam kondisi panas kita langsung dorong sekencang-kencangnya ya tidak boleh jadi disesuaikan saja karena untuk membuat drat itu perlu kesabaran ya kemudian disini kan medianya kita menggunakan paralon jadi itu perlu kesabaran sampai nanti dratnya terbentuk yang benar nah seperti ini pelan-pelan saja ya kalau ada bahan yang lain lebih bagus lagi ya jadi untuk dratnya semakin lebih kuat tapi disini sudah cukup tinggal kita menggunakan selatip paralon ya untuk supaya jangan nanti terjadi kebocoran terakhir kalau dratnya sudah terbentuk dan sudah kencang baru kita tambahkan menggunakan selatip pralon seperti ini ya yang penting dratnya itu terbentuk benar sampai bisa kencang kalau teman-teman punya bahan yang lain semacam seperti kabel bungkusan kabel itu ya itu agak karet itu lebih bagus ya tapi disini saya gunakan talon saja dan ini sudah lumayan kuat nah teman-teman seperti inilah video yang saya bagikan untuk edukasi selamat mencoba teman-teman di rumah semoga videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi dan jangan lupa di subscribe thank you Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.